Intro Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Edi Sukmoro, Direktur PT Kereta Api Indonesia. Pak Edi, dengan cerita Bapak tadi, begitu banyak orang yang diangkut oleh kereta api dan begitu banyak fungsi kereta api untuk mengatasi kemacetan, begitu sama dengan moda angkutan yang lainnya. Sebenarnya Pak, sekarang berapa persen sih panjang rel kereta api yang kita punya itu yang bukan dibangun pada zaman Belanda? Sebenarnya kalau dibangun saat ini, sebenarnya pembangunnya kan Departemen Perhubungan ya, pemerintah. Saya pikir sudah cukup banyak yang dibangun, meskipun masih ada jalur-jalur mati. Jadi saya pikir ribuan kilometer sudah dicapai, dibangun oleh pemerintah kita. Hanya saja memang masih ada beberapa jalur yang zaman Belanda ada, sekarang mati. Nah sebagai contoh, di Jawa Barat saja ada 4 jalur yang mati, yang memang sedang diupayakan oleh pemerintah untuk direaktifasi. Salah satunya, ya ini yang akhir-akhir ini sedang kita uji coba, itu jalur menuju ke Garut. Jadi nanti masyarakat Garut yang sudah dari tahun 83 tidak melihat kereta api, ini akan diakses dengan kereta api masuk ke stasiun Garut. Oke. Nanti orang Garut bisa langsung ke Bandung, ke Jakarta, langsung bisa pulang pergi dengan kereta api. Seperti halnya orang Sukabumi, yang sekarang sudah hidup kembali ya. Sudah hidup kembali ya, Sukabumi, Cianjur. Nah ini Cianjur ini belum ketembus sampai pada larang. Tetapi kalau nanti dia bisa melembus, jalur lama itu ada, tapi mati. Baru sampai Ciranjang sekarang, dan nanti kalau bisa ketembus ke pada larang, maka orang Bogor yang mau ke Bandung dengan kereta api tidak perlu lagi kegambir. Jadi Bogor, Sukabumi, Cianjur, pada larang, Bandung. Oh Cianjur itu dari Sukabumi? Bukan Bogor, Cianjur? Dari Sukabumi. Oh Bogor, Sukabumi, Cianjur, kemudian masuk ke pada larang. Pada larang. Pada larang nyambung dengan yang sudah ada sekarang. Jadi orang nggak perlu lagi ke Jakarta. Tinggal sedikit berarti ya yang harus disambungkan? Tinggal sedikit, dan ini sedang dikerjakan oleh Departemen Perhubungan, Direkturat Jenderal Kereta Api. Kita berdoa supaya ini cepat selesai. Sehingga kereta api dari Bogor itu bisa bablas langsung masuk ke Bandung. Oke, termasuk yang disinggung Bapak Wapres kemarin, di daerah Banten. Ada yang harus direaktifasi juga? Itu ke arah Banten. Itu ada yang memang perlu direaktifasi. Itu zaman Belanda ada, tetapi sekarang mati. Nah, memang arus yang menuju rangkas ke sana, itu memang keserang segala macam itu memang padat sekali. Jadi sampai hari ini itu luar biasa, dan tarifnya juga murah dengan KRL itu. Sehingga orang bisa menikmati keterjangkauan itu. Baik, Pak Edi masih bisakah atau apa inovasi yang PT KAI akan lakukan untuk mengefektifkan bahwa ular besi ini adalah angkutan transportasi massal terbesar? Satu yang tadi reaktifasi beberapa jalur, empat jalur ke Jawa Barat, kemudian yang kedua menyongsong nanti sebentar lagi LRT. Jabodebek kan akan selesai. Yang dari Cibubur, Cawang, Duku Atas, Bekasi Timur, Cawang, Duku Atas. Ini akan selesai ini. Kalau ini selesai juga akan membantu masyarakat yang ada di Cibubur yang saat ini, kalau pagi hari mau ke kantor, itu mereka bisa juga punya pilihan naik kereta api atau LRT. Nah, itu akan selesai. Kita berharap ini secepatnya bisa membantu. Juga di luar itu nanti juga ada kereta api yang sedang direncanakan oleh pemerintah. Ini soal Jakarta-Surabaya. Karena Jakarta-Surabaya pun sekarang ini juga peminatnya luar biasa banyak sekali. Baik itu sekarang naik pesawat terbang maupun yang lewat kereta api langsung. Kalau ini sudah dibangun, ya kita doakan saja semoga operatornya juga kereta api. Kalau ini memang bisa dilakukan, maka Jakarta-Surabaya yang jaraknya hanya 725 km. Kalau kereta itu, katakanlah kereta medium atau kecepatannya Vmax-nya itu 160 km, ya mungkin 5 atau 5,5 jam sampai. Nah, ini mungkin pilihan lagi untuk masyarakat bisa menggunakan kereta api Jakarta-Surabaya yang agak lebih efisien atau cepat. Oke. Kalau seluruh Jawa itu sudah tersambung, Pak, ya? Dari Surabaya sampai ke Banten. Betul, Mas Lubis, Mas Latif, jalur utara itu Jawa sudah tersambung dan bahkan double track. Selatan juga tersambung, tetapi masih ada beberapa yang single track. Jadi double terus single lagi, double terus single lagi. Sehingga ini sekarang pemerintah sedang menggarap supaya jalur selatan ini semuanya double track juga. Nah, kalau sudah double track, maka ini frekuensi keretanya bisa meningkat, ketepatan waktunya bisa dipastikan bagus, ya. Sehingga masyarakat bisa punya dua pilihan, mau jalur utara, mau jalur selatan. Oke. Kalau di luar Jawa, di mana kereta api ini yang sudah ada? Yang sudah existing sekarang, yang sudah dioperasikan itu di Sumatera. Sumatera itu terbagi dari empat divisi regional. Divisi regional satu adalah Sumatera Utara sampai Aceh. Regional dua itu Padang, Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga itu Palembang dan sekitarnya. Yang keempat itu Lampung, Tanjung Karang. Nah, pertanyaannya adalah kok Sumatera disebut divisi regional, sedangkan Jawa daerah operasi. Nah, selama ini sudah jalur ini belum tersambung, maka itu akan disebut dengan divisi regional. Karena masih island. Tapi kalau mereka nanti sudah kesambung, itu akan menjadi daop, daerah operasi. Nah, di luar dari Sumatera, memang ada rencana pemerintah untuk menyambung dari Tanjung Karang sampai Bandar Aceh. Ini luar biasa. Masih ada beberapa yang kosong berarti? Masih ada beberapa. Nah, tetapi di luar itu pemerintah sekarang sedang menggarap jalur kereta api. Itu informasinya itu dari Makassar menuju pari-pari. Di Sulawesi ya? Di Sulawesi. Nah, di luar itu juga kami berharap nanti Ibu Kota Baru misalkan. Nah, kalau memang ini bisa, ya angkutan masalnya kalau boleh bisa menggunakan kereta api. Dan siapa tahu operatornya KAI. Kalau bandara yang sudah tersambung dengan kereta api itu selain Medan dan Jakarta? Medan, Jakarta, Palembang sudah. Oh, Palembang LRT ya? LRT itu bandara. Kemudian BIM. Sumatera Barat? Sumatera Barat. Minangkabau ya? Itu ada. Minangkabau itu juga sudah ada kereta bandaranya. Nah, kita berharap nanti bandara-bandara besar ini juga bisa kita sambung seperti Kertajati. Nah, ini bandara yang kemarin baru saja dioperasikan itu masih gratis. Ya, itu yang di Sumarmo. Solo. Itu sudah ada kereta bandara. Bahkan itu yang terbaik menurut saya karena keretanya masuk ke dalam airport. Jadi keretanya itu masuk ke dalam airport. Sama seperti Kuala Namu? Kuala Namu nggak masuk. Kuala Namu kan masih harus jalan kaki orang masuk ke... Oh, ini lebih masuk lagi? Kalau ini masuk lagi sudah. Di tempat check-in itu sudah diantar oleh kereta api di Adi Sumarmo. Di Adi Sumarmo. Oke. Kalau di Jakarta kita melihat, Pak, animo atau antusias orang menaiki kereta api itu begitu tingginya. Kalau di daerah kan termasuk di Palembang, LRT-nya sekarang masih hidup segan mati. Tak maulah kalau kata orang itu. Apa sih, Pak, rahasianya untuk meningkatkan di daerah ini sama nanti animonya seperti di Jakarta? Sebenarnya seperti di Palembang kita buat LRT itu memang di negara-negara maju itu biasanya mengenalkan angkutan masal di suatu daerah. Itu memang butuh waktu. Satu itu. Nah, yang kedua itu memang selama masih ada opsi untuk orang menggunakan kendaraan itu jauh lebih nyaman. Biasanya orang Indonesia ini milihnya malah membawa kendaraan. Tapi kalau sudah terjepit atau sudah kira-kira menggunakan kereta api jauh lebih efisien, tidak ada gangguan, tepat waktu, maka biasanya mereka shifting menuju ke kereta api. Tapi perlahan-lahan kan Palembang okupansinya juga naik. Sekarang mulai naik. Kemudian kereta bandara Soekarno-Hatta yang tadinya okupansinya rendah, sekarang dipindah ke Manggarai, okupansinya mulai menaik, menanjak ini. Nah, kita berharap supaya ini bisa membantulah ya. Paling tidak orang-orang yang memang mau menuju ke bandara dengan kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan tiket itu, mereka bisa shifting menggunakan kendaraan menjadi kereta api. Oke, keterjangkauan tiket. Kalau seperti saya ceritakan tadi, naik kereta api KRL dari Pondok Cina ke Gondang Dia hanya 3.500. Tapi ketika kita naik kereta bandara, itu kan masih mahal Pak? Iya. Memang demikian, karena memang kereta bandara ini sampai dengan hari ini itu kita menanggung beban untuk pembangunan infrastrukturnya, kemudian pengadaan sarananya masih ada di dalam situ, dan termasuk pengembalian pinjaman-pinjaman kita kepada pihak-pihak bank. Sehingga angka itu memang dicari yang paling baik untuk kita semuanya, untuk penumpang, untuk kereta api, sehingga tetap kereta api juga bisa mengembalikan pinjamannya. Oke. Bapak Menteri Perhubungan menurunkan bahwa karena ini non-PSO, maka tarifnya itu kita yang create versus atau lawannya adalah ya penumpang. Kalau mana-mana tarifnya kita naik kan sensitif tidak terhadap penumpang. Iya, iya, iya. Kalau di Kuala Namu itu sangat sensitif. Sensitif, betul. Jadi naik 5.000 saja, orang bisa berguguran, pindah gitu. Kalau yang nantinya diaktifkan Bogor, Sukabumi, Cianjur pada larang itu masuk PSO atau non-PSO? Sebagian itu PSO, belum ada yang non-PSO di sana. Tetapi nanti kita lihat bangkitan penumpang, kalau memang penumpangnya itu memang berlimpah, saya kira PSO ini perlandaan bisa kita lepas. Dengan angka yang sama, tetapi jumlah penumpang yang banyak, maka sebenarnya kita bisa mengangkat biaya ini sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah. Baik. Kita punya angkutan yang disebut orang angkutan modern yang membuat kita setara dengan negara-negara lain, MRT. Nanti akan kita tanya apa kaitannya dengan PT KAI, tapi tahan dulu Pak Edi, karena kita harus istirahat tetap di One on One.